Kompas, Kom, Ketua Panitia Pelaksana, PANPEL, Piala Presiden, Iwan Budianto, memastikan bahwa Presiden RI Jokowi Dodo, Jokowi, bakal menghadiri pembukaan Piala Presiden 2017. Piala Presiden bakal dibuka dengan pertandingan antara PSS Sleman dan juara TSC 2016, Persipura Jayapura, di Stadion Maguoharjo, Sleman, Sabtu, tanggal 4 Februari tahun 2017. Jokowi dijadwalkan menonton pertandingan tersebut. Dia bakal melakukan tendangan sebagai penanda start turnamen, seperti yang dilakukannya pada pembukaan Piala Presiden 2015. Ada seremoni ketika Presiden akan melakukan tendangan pertama. Jadi, kami terpaksa merobohkan pagar tribune, tutur Iwan di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Kamis, tanggal 2 Februari tahun 2017. Perobohan pagar bertujuan untuk membuka akses Jokowi. Sebab, dia akan berjalan dari tribune VVIP menuju lapangan. Tidak cuma Jokowi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Imam Nahrawi juga direncanakan menonton duel antara PSS Sleman dan Persipura itu. Hal ini mengulang pembukaan Piala Presiden 2015. Dua tahun lalu, Jokowi dan Imam juga menghadiri seremonial di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar. Ya harus datang dong. Ini kan laga perdana Piala Presiden. Saya pasti datang, masa tak hadir, ujar Imam. Piala Presiden 2017 bakal diikuti 20 klub yang dibagi dalam 5 grup. 4 grup lainnya bakal digelar di Malang, Bandung, Bali, dan Madura. 5 grup lainnya bakal digelar di Malang, Bandung, Bali, dan Madura. 5 grup lainnya bakal digelar di Malang, Bandung, Bali, dan Madura. 6 grup lainnya bakal digelar di Malang.